Masih baru disini pak 25 ribu parkir Masih baru lho pak 25 ribu parkir Andal apa andal apa andal apa Andal apa Halo sobat para-para pecinta militer ke Aris Keras Selain dikenal dengan Domba Garut dan Dodol Garutnya Ternyata kota Garut juga dikenal sebagai kota Yang melahirkan banyak preman yang sadis dan bengal Apalagi sampai mereka berani memukul anggota polisi Tentu saja Kapolres Garut AKBP Rio Murka Dan menegaskan bahwa pihak kepolisian akan sikat habis Terhadap aksi premanisme yang terjadi di Kabupaten Garut Setelah 5 orang preman melakukan pengerakan terhadap anggota Polri Kapolres pun memerintahkan anggotanya Untuk membabat habis preman kampung yang meresahkan masyarakat Apalagi beberapa bulan lalu Preman asal Garut yaitu Dadang Buaya Juga kembali ditangkap setelah membacok seorang warga Garut Diketahui sebelumnya Dadang Buaya memiliki track record Menantang anggota TNI satu koramil Dan membawakan celurit dari dalam mobilnya Dan sekarang anggota polisi dikeroyok oleh preman Garut Kapolres mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memulai operasi Penangkapan para preman yang meresahkan masyarakat Bahkan di hari pertama sudah ada lebih dari 80 orang preman yang ditangkap dan dibawa ke Polres Operasi babat habis preman ini dipicu Pengerakan yang dilakukan oleh 5 orang preman terhadap seorang anggota Polri berpangkat Bribka Yang bertinas di Polres Garut Para preman yang ditangkap akan dilakukan pemeriksaan Mereka yang terindikasi melakukan tindakan pidana akan langsung diproses hukum Bahkan saking murkanya dengan preman, Kapolres Garut sudah memperintahkan anggotanya Untuk menembak para preman yang melawan petugas dan melukai masyarakat Belum selesai penanganan preman di Garut Kali ini preman kembali viral Yaitu memalak seorang pengendara mobil Diduga kuat adalah anggota TNI Preman ini sepertinya salah target setelah ia memeras anggota TNI Dan memintai uang sebesar 25.000 rupiah Sebagai dalih uang parkir Anggota TNI ini tidak terima pasalnya uang parkir Yang preman minta yaitu sebesar 25.000 rupiah Sedangkan ia hanya ingin memberi 5.000 rupiah saja Tetapi preman ini menolak diberi uang 5.000 rupiah Dan mengancam pengendara mobil Akan merusak kendaraannya menggunakan batu Anggota TNI pun tetap teguh Tidak ingin memberikan uang sebesar 25.000 rupiah Sampai akhirnya preman pun murkada langsung mengambil batu yang tak jauh dari lokasi tersebut Dengan santainya seorang pria yang diduga anggota TNI ini Langsung meluarkan AK-47 yang berada di sampingnya Iya 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 Pria yang diduga anggota TNI ini pun langsung membidik dan menodongkan AK-47 Kepada preman yang sudah ingin melemparkan batu ke dalam mobil anggota TNI Ia pun akhirnya lari kocar kacir setelah dibidik anggota TNI Iya 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 Bagaimana tidak kocar kacir AK-47 yang dikeluarkan pengendara mobil ini langsung mengarah kepadanya Dan jika meletus dan mengenainya Premen ini langsung bangun di akhirat Buka di UGD Padahal premen ini Minta 25 Diberi 47 malah kabur Bagaimana tanggapan kalian dengan premen yang memalak Diduga anggota TNI sampai membuat TNI murka Dan menodongkan AK47 Silahkan adu mekanik di kolam komentar Anda lapa, anda lapa Anda lapa Temang parga Terima kasih